Hari raya Nyepicaka 1945 bertepatan dengan sholat tarawih pertama Ramadan 2023. Meski demikian hal tersebut rupanya tak menjadi masalah tribunals. Di sebagian daerah di Bali, umat muslim memang dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah. Namun beberapa daerah juga mengizinkan umat muslim untuk sholat tarawih di masjid. Seperti misalnya di Badung Tribunals. Dilansir dari tribunbali.com, forum kerukunan umat beragama atau FKUB Badung mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih tanpa mengaguh umat Hindu yang melaksanakan catur berata penyepian. Umat muslim pun diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di masjid terdekat. Terkait kebijakan ini, Ketua FKUB Badung Iwayan Adi Arnawa pun tak menampik hal tersebut. Pihaknya mengatakan pelaksanaan sholat tarawih bagi umat muslim memang diizinkan pada saat hari raya nyepi. Hanya saja ia menegaskan dalam pelaksananya sholat tarawih harus menggunakan masjid terdekat. Selain itu, ia juga menegaskan untuk tidak membawa kendaraan saat sholat tarawih. Iwayan Adi Arnawa juga mengakui kebijakan ini telah sesuai dengan surat edaran kantor Kementerian Agama Bali. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk berjalan kaki saat ingin melaksanakan tarawih. Diakuinya dari hasil pertemuan dengan FKUB Badung, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada umat agama lainnya. Pihaknya pun berharap pada Rabu mendatang, umat Hindu dan muslim dapat melaksanakan kegiatan dengan kusyuk tanpa mengganggu yang lainnya. Sementara itu, saat disinggung terkait penerangan di area masjid, Adi Arnawa menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan. Namun ia memastikan bahwa umat muslim masih diizinkan untuk melakukan tarawih. Ia pun yakin masyarakat yang melaksanakan tarawih akan bisa menyesuaikan, sehingga tidak mengganggu umat Hindu yang melaksanakan catur berata penyepian tribunaris. Sebelumnya, Segda Adi Arnawa mengatakan, FKUB bernama Forkopimda dan Kementerian Agama Badung melaksanakan rapat terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Kabupaten Badung. Dalam rapat tersebut dilakukan persamaan persepsi sekaligus penyampaian format tribunaris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!